What's up? Karena selain harganya murah, disitu terdapat banyak banget mode-mode dari backlight-backlight chroma yang ada di keyboardnya tuh Gila, keren banget, ada 9 Nanti bakal gue tunjukin di review, eee... Nanti bakal gue tunjukin di reviewnya, oke? Waduh-aduh, ya Yang pertama, ini dia, ini semalem udah agak gue buka dikit Gue ini mesennya, pake jennya ya, gue belinya di Bukalapak.com Oleh seller Dash Technology, apa kalau nggak salah? Murah banget harganya, parah, kayaknya gue memilih ini Oke, langsung aja kita buka ya Ya, ini dia keyboardnya Ini keren banget buat para pengen jadi gamer tapi nggak punya duit, bisa beli ini Ini udah chroma, sumpah keren banget chromanya parah Disini tertulis ada, 9 spectrum mode, made in China Masa pakai tombol 10 juta kali, jadi kalian kalau pengen tau, berapa kali ini keyboard nggak bisa ditekan lagi tuh 10 juta kali Iya kali begitu Waduh-aduh, unboxing keyboard itu apa sih, cuma gini doang kan? Dibuka, oke disini gue jelasin ya, disini ada yang namanya waving mode Yang kedua ada flip-flop mode, flip-flop tuh kayak flip-flop Terus kemudian ada breathing mode, ini kayak orang nafas gitu, kayak Terus ada running mode, keyboardnya lari gitu Terus yang kelima ada static mode, static, static itu diam Yang keenam ada gathering mode, gathering mode itu kelap-kelip, kelap-kelip gitu Terus yang ketujuh ada custom light mode, disini kalian bisa nge-custom warna yang kalian suka Dari sebelah kiri, tengah, kanan, paling pojok, kalian bisa nge-custom sendiri Terus yang kedelapan ada spreading mode, spreading mode itu kayak launchpad, launchpad, launchpad gitu Yang diteken kayak boom, 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 boom Ada, ada itunya, ada lampu-lampu ajaibnya Terus ini yang paling gue suka tuh, yang ke-9, itu audio mode Jadi ini bakal ngeluarin cahaya kalo kita ngomong Kalo kita lagi ngomong, di keyboard ini ada sensor suaranya Jadi kalo kita, suara nih kayak Woi Nanti liat aja ada sendiri di reviewnya, oke Kalo kalian pengen liat boxnya kayak gini ya Lihat K9 RGB Bukan K9 doang So, langsung aja kita ke reviewnya Boom Keyboard Rexus K9 RGB Keyboard ini didesain serupa mungkin, sebagus mungkin, seprem mungkin Sehingga tampilannya seperti keyboard yang harganya berjuta-jutaan Keyboard ini sangatlah elegan dan juga nyaman dipakai Walaupun bukan mechanical Oh udah ah capek ngomong mulu Ya, jadi begini Pas lagi kita udah nyolokin USB-nya itu ke komputer Tampilan awalnya kayak gini Ini adalah tampilan waving mode Oke Waving mode Jadi gue bakal jelasin semua tombol-tombol yang ada disini Yang pertama tuh ada tombol Ini Screen lock Atau screen ini buat matiin sama buat ngidupin Buat ngidupin ininya Anunya Lampunya Ini mode FN pertama yaitu waving mode Waving mode itu kayak gini Ya, kalian bisa mengubah kecepatan dia nge-waving dari kiri ke kanan Menggunakan FN Menggunakan FN Pack up Ya, bisa dilihat sendiri kan Pack up lagi Udah, udah mentok Take down Nah, ini paling lambat Dan Nah, kalau gak salah kalian juga bisa Ngatur ke kiri ke kanan lewat ini jenis FN Araw kanan atau arah kiri Araw ke kanan atau arah ke kiri Nah Oke, itu yang pertama ada waving mode Kemudian Yang kedua tuh ada FN Event 2 itu flip flop mode Ya, kayak gini ya Kalian juga bisa mengatur kecepatan dia nge-flip dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan Seperti ini Ya Ya Oh iya Oh iya Ini kalau pack down-pack down terus dia bakal mati Ya Ini yang paling cepat Kalian juga bisa mengubah kiri ke kanan ke kiri ke kanan Atas bawah gak bisa Oke Terus Yang ketiga Ada breathing mode Nah Ini nih yang paling keren Ini paling adem Breathing mode ini kayak kita lagi nafas Enam juga breathing Kita juga bisa atur Kecepatan buat dia nge-breathingnya itu Menggunakan FN pack up atau pack down Seperti ini Ini medium ya Ini agak cepat Nah Ya lihat kan Ini agak cepat Terus Selain ada breathing mode Yang keempat itu ada running mode Running Jadi dia lari ya Set Set Nah Ini juga bisa diatur kecepatannya Pack down Pack down Pack up Pack up Apa kamu bisa secepat ini Gila ini keren banget Parah Recommended buat ini keyboard buat lo yang gak punya duit Bukannya gue nyindir ya Emang pakannya begitu Terus ada yang kelima static mode Disini static mode ini cuman Diam aja gitu Berwarna Berwarna yang pengen kita inginkan Jadi kalau pengen ganti warna Tinggal FN 5 lagi FN Plus 5 Jadi warna hijau Biru Kuning kali Biru Saiyan Ungu Kalian bisa ganti-ganti warna disini Terus kemudian Yang keenam itu ada gathering mode Jadi gathering mode itu kayak gini Kalian juga bisa atur Mau ke dalam Atau D nya keluar Keluar gini Atau mau ke dalam Bisa juga diatur kecepatannya Pack up pack down FN plus pack up Pack down Ya Ini Kayak gini Terus kemudian Yang ketujuh ada custom light mode Jadi FN 7 kayak gini Nih lihat di sebelah sini Ini hanya nyala warna merah Kalau pengen ngeditnya lagi Itu FN 7 nya 2 kali Nah Baru kita edit FN Ini buat ganti warna Tuh Jadi ke kanan Ganti warna Kiri ganti warna Atas bawah Untuk ganti warna Kiri kanan Untuk Letak warna yang ingin diganti Tuh kayak gini Contoh Tuh Ya kayak gitu ya Tuh Ini FN 7 Custom light mode Kemudian Yang ke delapan Itu ada Spreading mode Ini yang paling gue suka FN 5 Ini yang paling gue suka Spreading mode tuh kayak gini Men You must like that You must look this Kayaknya you must look Nah Wow Gila Gue suka banget ini Ini Kelas Ini berasal on speed Ya dan ini gue suka banget Dan ini juga bisa diatur Kecepatan dia Kecepatan dia Nyalanya itu Back up Back up Jadi sudah Tuh Ya Bisa lagi diatur Back down Atau Atau agak lama gitu Se 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 Ya Yang kemudian Yang ke 9 Ini yang paling keren Menurut gue Disini ada yang namanya Audio mode Oke Kita lihat Ya Kalian bisa lihat sendiri kan Pas lagi gue ngomong Dia nyala Ini bisa diatur juga Kapan dia mau nyalanya Ya Jadi ini Makin keren banget Gila Ini recommended banget Keyboard yang recommended banget Kalian juga bisa nyata lagu disini Kayak Lagu-lagu gitu deh Pokoknya Jadi Ini Ini Gila ini keren Sumpah Menurut gue ini Keyboard yang paling murah Dan keren tuh Ini Sumpah ini Keren banget Audio mode itu Gue paling suka men Audio mode ini The best banget Kalau gak salah Di audio mode ini Bisa kalian ubah sendiri Warna gitu Bentar Ya Test one Cek 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 Ya ini bisa Mix gitu Mencet FN9 FN9 nya dua kali Jadi warnanya bakal Nge-remix Dari Biru Berubah ke Merah Dah 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 Ini gila keren banget Teh 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 Oke siap Dah Oke Ya dari video yang tadi Gue bisa simpulin Bahwa keyboard ini emang bagus banget Tapi sayangnya Keyboard ini Bukan mekanik Maupun semi mekanik Jadi keyboard ini Bantalannya itu Sebuah rubber Karet Tapi gapapalah Buat Gaya-gayaan mah keren Gua paling suka disini Sama backlight mode-modenya gitu Yang paling gue suka tuh Audio mode sama spreading mode Gula itu berasal on spec banget nih Recommended banget Buat Lu semuanya yang Pengen jadi gamer Tapi gak punya duit Men Beli ini sekarang Ya itu aja sih yang dapet Gue simpulin Ya itu aja dari gua Gua Fadir Nagami See you next time Ya itulah tadi video yang gak bermanfaat dari gua Kalau lu pengen ngeliat video yang gak bermanfaat lainnya Bisa di klik salah satu video ini Dan jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe Learn from the mistake Before we make a mistake Gua Fadir Nagami See ya